Intro Selamat malam guys Sekarang ini Mbah Gemblung berada di Artmojo Studio Tampang disini ya di Artmojo lagi berkarya Berkreasi di masa pandemi Dan disini juga hadir seorang figur Ini tidak asing kalau di Magelang Kota dan Kabupaten Jawa Tengah Indonesia Namanya Bro Andri Topo Dapurnya ini sangat dikenal dimana-mana Penampilannya menjanjikan kekayaan Unik orangnya pribadinya juga eksentrik Potentik bukan eksentrik Apa ya Apa kabar Bro? Apa kabar? Kabar selalu baik Harus selalu sehat Zaman sekarang itu kesehatan nomor satu Benar saya setuju Sehat itu harus diupayakan Harus diikhtiarkan Seperti kebahagiaan itu juga harus diperjuangkan Betul Berawal dari sugesti Dibangunlah sugesti yang sehat Sugesti yang positif Sugesti yang baik Insya Allah akan menyeluruh ke badan kita Menjadi benar-benar sehat lahir batin Tuh pendapat saya dengan pikiran Sampean Sampean ini kalau pas Tidak waras malah kelihatan sehat Malam ini Jangan sampe waras Karena orang waras itu banyak berpikir Oh gitu ya Nah Jadi kalau Bebaskan Keinginan kita Dipanggilnya Mbak Gemblung Tapi Menurut sampean pikiran Mbak Gemblung ini gimana? Itu pikiran sebuah kebebasan Jadi Apa ya Seperti orang yang sedang Saya tadi ngobrol sama Pak Mojo Dulu jendengan gambar dengan sangat bebas Tapi sekarang Banyak aturan-aturan yang dibuat sendiri Seperti orang naik sepeda Kalau awal belajar itu kan Tiba-tiba Sering jatuh Sering jatuh Begitu sudah lincah naik sepeda Saya bayar 1 juta Tak hitung ping tiga Kamu jatuh Malah banyak mikir kan pasti Waduh Wah kurang natural jatuhnya Bikin jatuh yang benar-benar Masih seperti jatuh tenang Itu malah susah Gitu ya Iya artinya Proses kebebasan itu natural 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 Untuk dibuat-buat gitu kan Betul ya Kalau alami itu kan lebih enak Lebih ya Betul ini sekarang saya sedang proses di rumah Untuk proses yang tidak waras Apa itu? Saya tidak punya uang sama sekali Tapi saya membangun rumah Dengan ukuran 7 x 12 meter Dan tingkat Tingkat Besok pagi saya harus Ngedak Rame-rame Pasang Ngecordak Jadi Mungkin kalau waktu mbak gemblung ada Nengok kesana Rakyat tanggur Apa? Ngerewangi Apa gitu ya Jadi Tidak ada modal uang Bimertoyuda ini sana kan? Saya percaya Tuhan Bimertoyuda Sangat banyak membantu Tuhan itu Andrei Topo ini ya Viewer Ini dengan bini saya itu Satu negara ya? Satu negara Tapi Ngomong-ngomong soal Bonsai sekarang Masih juga Harus Harus Itu duniamu juga ya? Sebuah dunia Dimana pengendalian ego Ya Ketika melukis Kanvas ku kok Chat ku kok Rumah ku kok Terserah toh gambar apapun aku Tentu Setan Terserah Bagi sentiman Waktu Dan apapun adalah Tapi di bonsai Tidak bisa begitu Saya pengen akar di atas Ya mati pohonnya Saya pengen bengok kesini Sudah kayunya tua Ya patah Nah itu Tapi harus pakai Tetap pakai logika Penalaran Ada sebuah pengendalian ego Itu yang membuat Tetap menjadi Spirit Dalam hidup Ada kesabaran Ada toleransi Ada Bicara dengan semesta Ada macam-macam Tapi nanti dulu ya Mbak Gemblung ini akan menarik Waktu ke belakang Kira-kira 22 tahun Atau lebih ya Waktu Kita berteater Pentas Di puncak Borobudur Dengan sekitar 60 atau 80 personer Ingat gak Waktu Waisaan itu Oh iya Banyak sekali itu yuk Berapa tahun yang lalu itu yuk Teter wajar Dan Bengkel seni Labuasi banyak itu Kesan-kesan itu bagaimana Masa Waktu itu ya Itu masih sangat fresh ya 22 tahun lebih ya Kayaknya Iya Jadi belum banyak Termakan oleh Doktrin-doktrin Tentang kehidupan Belum Tahu tentang Banyak aturan Masih Ya mungkin asik sama asik Enak sekali Menikmati prosesnya Waktu itu Saat ini sudah Akan berubah Harus Konseptual yang jelas Harus Kurasi Harus Itu Terlalu banyak aturan Ya Sebenarnya Membelenggu Belum tentu juga loh Tentang kualitas karya Bisa jadi lebih keren yang dulu Iya Karena kita tidak bisa Mengulang masa lalu Bener Iya Betul-betul Jadi pesannya adalah Jangan sampai Tidak menikmati Waktu Itu Saat ini kita lagi Dimana nikmati Sedih Nikmati Karena mungkin Suatu saat kita akan Rindu dulu Dengan kesedihan Rindu dengan kesakitan Empirik yang kayak gitu Wah Luar biasa Tapi begini ya Sampai yang berteater Kan juga Banyak anak buahnya Anak buah kita Dulu di teater Salam-salamin Yang masih diingat Nama-namanya Kayak Arika Sugeng Terus Ari Kusuma Siapa lagi Ayo diingat Ayo Bambang Bro Terus Bambang Matra Masih Terus Itu Orang-orang Ismanto Gadung Melati Banyak sekali Dulu ada Anjar Ada Kipli Banyak Terus Adiknya Rika siapa Wah Wajar ya Wajar Terus ada Bri Yang di Poro Budur Jangan sampai lupa Wawi Saudara-saudara Terus Ada Banyak sekali ya Dulu ya Nah dihabisan mungkin gak Gak akan habis malam ini Ya barangkali menyampaikan pesan untuk mereka Apa kira-kira Tetap jatuh semangat Atau apa Silahkan Jadi Spirit berkesenian Spirit berteater itu Bukan untuk dipanggung Ya Tetapi untuk Proses keseharian kita Ya betul Beruntung kita diselamatkan oleh kesenian Sehingga kita tidak Menjadi buta Dan kesenian itu kan untuk meredam Stres juga Setuju gak Betul sekali Makanya itu Memimpin-memimpin hidup kita Keandalian ego Bener Ya banyak Jiwa kita Jiwa kita juga terpimpin ya Pasti Tapi sorry sekali ini saya harus Pamit Oke oke Besok pagi sekali saya Sudah dituang rumah yang baik Jangan sampai saya ditunggu Masih tidur Orang-orang pada datang Mau bantu ngecor Besok lancar Kelar ya Siap Salam sehat Jaga stamina Tetap jaga semangat Ikuti prokes Nanti maskernya dipakai ya Tingkatkan imun Dan tingkatkan iman Oke Oke Supaya Ya Jasmani dan rohani Oke Sukses ya Mbah Kemblung Sampai ketemu lagi Kita pasti akan selalu dipertemukan Karena Dengan frekuensi dan gelombang yang sama Kita akan selalu ada konektivitas Seperti magnet Oke Terima kasih Terus berkarya dengan semangat dan gairah Malam ini ya Ki Admojo Mbah Kemblung Memberi doa Memberi semangat pada sampean Semoga Sampean Sekeluarga sehat Selamat Karaharjan Di Masa pandemi ini ya Amin Oke Itu saja viewer ya Ngevlog Mbah Kemblung Di Artmojo Studio Yang lokasinya berada di Dusun Seganan Di Satok Songo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Untuk semua viewer yang masih Mengikuti Channel Poros Borobudur Salam Sehat Jaga Semangat Dan Rukun dalam Persatuan Rukun itu Indah Ojo cakar-cakaran Ojo cokot-cokotan Nek arep Cokot-cokotan Yokaru Pasanganmu diwi-diwi Cokot-cokotan Lambe Gemblung-gemblung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.